Intro Senjata berikutnya ini lebih merupakan metode Metode substitusi Mungkin kalian juga sudah pelajari di SMA Metode ini dipakai dalam menghitung integral Apa yang dimaksud kita lihat Atau permasalahan apa yang kita hadapi Sehingga kita perlu suatu teknik atau metode Bantuan ya Untuk menghitung integral tersebut Jadi misalnya kita ingin menghitung ini Kan gak bisa langsung ini Ya Antiturunannya gak bisa langsung Teringat atau terpikir Atau tahu langsung ya Walaupun ini masih sebetulnya masih kelihatan Kemudian Yang seperti ini juga Ya Ini juga Suatu bentuk integral yang Gak bisa pakai keliniaran begitu aja Atau langsung tahu Jadi aturan Pangkat yang diperumumnya mengatakan apa Aturan Pangkat yang Diperumum Untuk integral Untuk integral Kita tentu Apa GX Pangkat F G aksen X G X Sama dengan G X Pangkat F R21 Per R21 Plus Jadi ini Untuk R Untuk R tidak sama dengan Min 1 R nya rasional ya R rasional Nah Kembali ke Bentuk yang ada di Slide Di layar ini G X nya adalah X kuadrat Plus X R nya setengah Jadi ini G X Pangkat setengah Lalu 2 X bersatu Disitu G aksen X Ini tentu Saya pilih yang memang Langsung ya Ini ya Hubungannya G G X Disini Dan G aksen X Disana gitu ya Jadi ini Seperti U pangkat setengah Begitu ya Kalau G X nya dianggap U Ini U pangkat setengah Ini D U Jadi ya 2 per 3 U pangkat 3 per 2 Tambah C Lalu U nya Kita tuliskan Oke ya Jadi ini kita Tahu Nah Dengan demikian Integral tentu Yang Sedang kita bahas Yaitu ini Itu dapat dihitung Langsung dengan Teorema Dasar kalkulus Karena Kita tahu Anti turunannya ini Plus K nya Gak usah Diikutkan Ya Jadi ini Anti turunannya Sekarang Masukkan batasnya Kalau X nya Kalau X nya 4 kuadrat Tambah 4 20 2 per 3 20 pangkat 3 per 2 Kalau X nya 0 0 ya Jadi 2 per 3 Kali 20 pangkat 2 per 2 Nah integral semacam ini Baik integral tentu Maupun integral Tentu Secara umum Dapat Dihitung dengan Metode Substitusi Yang akan kita bahas Selanjutnya Sebetulnya Katapulannya Mungkin dicoret saja Karena Mendapatkan ini Ini juga Sebetulnya Menggunakan Metode Substitusi juga Hanya belum Dinombatkan Waktu itu Belum diberi nama Mungkin Metode Ada pertanyaan Sebelum saya Jadi kita Mau menghitung Integral Tentu Dari bentuk Yang lebih Bumit ya Seperti Dua ini Tadi Paling tidak Bentuk ini Dan bentuk Jadi bentuk ini Nanti Kita Coba Nah Metodenya Kita Beri nama Metode Substitusi Jadi yang Dilakukan Sebetulnya Pada waktu Menghitung Integral Tentu Pun Ya Integral Tentu Yang ini Itu kita Melakukan Substitusi Perubah Saya Menirikan Substitusi Perubah U sama Dengan X2 Ada Plus X Lalu Dari situ Kita Dapatkan Du Turunkan Du Semenangkan 2X Plus 1 Dan kita Lihat Disini 2X Plus 1 2X Ada Disana Jadi Ini Tinggal Nanti Menjadi U Pangkat Setengah Du Ya Jadi Integral Tersebut Menjadi U Pangkat Setengah Du Lalu Dengan Aturan Pangkat Kita Peroleh Hasilnya 2 Per 3 U Pangkat 3 Per 2 Plus C Lalu Substitusikan Kembali U Sama Dengan Square Plus X Kita Dapatkan Nah Ini Sama Dengan Y Sudah Kita Jadi Aturan Pangkat Yang Diperumum Sebetulnya Dibuktikan Dengan Suatu Metode Yang Namanya Metode Institusi Di dalam Metode Institusi Ini Memang Nantinya Akan Ada Substitusi Perubah Nah Dalam Integral Tentu Setelah Substitusi Dapat Jadi Segerhana Lalu Nanti Kembalikan Lagi Ke Perubah Semula Jadi Substitusikan Kembali Sama Berkini Sama X Quar Plus X Tapi Nanti Dalam Integral Tentu Ada Ada Catatan Apakah Kita Harus Kembali Lagi Ke Ubah Lama Atau Sebetulnya Tidak Kita Lihat Disini Untuk Integral Tentu Dengan Substitusi Seperti Tadi U 9X Kualitas Plus X DU 9X Plus 1 DX Nah Karena Ini Integral Tentu Melibatkan Nilai X Pada Suatu Selang Jadi Pada Batas Nilai X Pada Batas Itu Akan Menentukan Nah Ketika Peubahnya Kita Kita Apa Ganti Dengan Peubah Baru Atau Ketika Kita Memperkenalkan Peubah Baru Maka Tentu Sebelum Kita Nyatakan Integralnya Dalam Peubah Baru Kita Harus Lihat Batasnya Sekarang Berubah Atau Enggak Secara Umum Akan Berubah Ketika X Sama 0 Ini kan X Yang 0 Sama 4 Ini X Ketika X Sama 0 Si Peubah Baru U Itu Nilainya Ya Kebetulan Di sini Masih 0 Tapi Ketika X Sama 4 U Sama 20 Jadi Dalam Peubah U Integral Tentunya Menjadi Integral Upangan Setengah DU Dengan Batas 0 Sampai 20 Nah Lalu Kita 2 3 2 3 2 Batas 0 Sampai 20 Nah Di sini Kita Tidak Perlu Kembali Lagi Ke X Jadi Berbeda Dengan Yang Mencari Integral Tentu Kita Balik Lagi Ke X Di sini Enggak Karena Yang kita Dapatkan Nanti Bilangan Itu Satu catatan Penting Integral Tentu Hasilnya Apa Fungsi Kan Bahkan Keluarga Fungsi Adanya Plus C Itu Bukan Sebuah Fungsi Tapi Menyatakan Satu Kimpunan Atau Satu Keluarga Fungsi Kalau integral Tentu Hasilnya Bilangan Peubah Itu Di sini Dami Jadi Ketika Substitusi Berubah Ya Di sini Enggak Perlu Kembali Lagi Ke Peubah Semula Masukkan U920 Masukkan U90 Ya Dapat Dan Hasilnya Sama Kan Dengan Yang Tadi Nah Jadi Ada Dua Cara Kalau Menghitung Dalam Menghitung Integral Tentu Dengan Bantuan Metode Subisus Ini Akan Saya Tuliskan Dua Cara Yang Sudah Kalian Lihat Di Layar Tadi Jadi Dua Cara Menghitung Integral Tentu Dengan Metode Substitusi Untuk Integral Tentu Yang Dapat Dihitung Dengan Metode Substitusi Tidak Tentu Jadi Yang Pertama Cara Pertama Katakanlah Integral Tentunya Di Ini Integral Nanti Ada Sebetulnya Integral Dari F G X Ini Seperti Komposisi F Katakan Bentuknya Seperti itu Bukan Hanya G X Maka L Yang Contoh Disini G X Maka L Jadi Cara Pertama Cari Terlebih Dahulu Sari Terlebih dahulu Integral Ini A Sampai B Integral A Tentunya Baru Kemudian Hizung Integral Bentuk Dengan Teoreman Dasar 20 Ya Itu Cara Pertama Yang dimaksud Adalah Yang Tadi Yang Yang Ini Jadi Yang Ini Jadi Disini Tadi Kita Mau Hitung Ini Sari Dulu Integral Tentunya Oh Integral Tentunya Dapat Baru Masukkan Baru Tuliskan Disini Dengan Dari Dasar Kalkulus Itu Cara Cara Pertama Yang Dilayar Nah Cara Kedua Cara Kedua Langsung Disini Boleh Juga Dengan Disini Dengan Bantuan Metode Substitusi Memang Cara Kedua Ini Gunakan Metode Substitusi Langsung Pada Pada Bentuk Integral Bentuknya Dengan Termasuk Mengubah Disini Batas Jadi Bukan Dengan Termasuk Mengubah Termasuk Mengubah Batas Peng Integral Nya Sehingga Diperoleh Integral Tentu Dalam Perubah Baru Lalu Hitung Integral Dalam Perubah Baru Ini Dalam Perubah Baru Jadi Ini Dalam Perubah Baru Lihatannya Mirip Tapi Beda Ya Jadi Yang Dilayarnya Cara Pertama Cara Kedua Itu Adalah Yang Yang Ini Jadi Yang Dimaksud Metode Substitus Langsung Diterapkan Pada Bentuk Integral Bentuk Jadi Kita Tidak Mencari Terlebih Dahulu Integral Tentu Kalau Cara Pertama Mencari Terlebih Dahulu Integral Tentunya Disini Disini Enggak Pada Cara Pertama Waktu Mencari Integral Tak Tentu Substitusi Perubah Dilakukan Juga Tapi Kemudian Balik Lagi Ke Perubah Semula X Lagi Kalau Disini Enggak Dalam Keubah Baru Integral Tentunya Diperoleh Dan langsung Dihitung Dari situ Tidak Kembali Lagi Nah Saya Sengaja Tuliskan Dua Cara Ini Supaya Kalian Lihat Perbedaannya Yang Mana Yang Mau Dakukan Berserah Untuk Bentuk Yang Amat Rubit Mungkin Cara Pertama Disarankan Karena Cara Pertama Fokus Dulu Pada Antiturunannya Jangan Ribet Dengan Batas Pengintegralannya Kadang-kadang Memang Terjadi Kesalahan Kalau Kalian Tidak Fokus Cara Kedua Itu Kalau Untuk Bentuk Yang Relatif Segerana Atau Kalian Sedang Bisa Konsum Memang Kelihatan Akan Lebih Lebih Efisien Karena Tidak Dua Taham Jadi Cara Pertama Itu Soalnya Dua Taham Cara Kedua Itu Satu Taham Itu Nyambung Nah Ada Cara Ketiga Cara Kutip Cara Ketiga Ini Yang Nantinya Ngerjakannya Seperti Ini Jadi Misalnya Untuk Contoh Yang Sama Pada Layar Yang Sedang Dibahas Misalnya Gini Hitungnya Dari 0 Sampai 4 X Kuadrat Tambah X Pangkat Setengah 2 X Tambah 1 D X Ini Soalnya Kan Kalau Apa yang dilakukan Yang dilakukan Oke Pemisalan Kadang-kadang Nusinya Disikat aja Di atas Sama Dengan Oke U Sama X X Berarti D U Sama Dengan 2 X 1 D X Jadi Ini Ini Akan Sama Dengan U Pangkat Setengah D U Batasnya Nggak Diutakutik Lalu Ini Sama Dengan 2 Per 3 U Pangkat 3 Per 2 Oke Lalu Balik lagi Jadi X 2 Per 3 Lalu Dapat 2 Per 3 20 Pangkat 32 Dapat Betul Jawabannya Betul Tapi Apakah Caranya Betul Jadi Disini Jawabannya Betul Tapi Melewati Cara Yang Salah Karena Cara Tiga Ini Paling Tanya Cukit Ini Cara Yang Tidak Esat Dan Ini Baru Satu Variasi Ini 3A Nanti 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 3 Lihat Nah Apa Masalahnya Masalah yang pertama Ini Batas Tidak Diubah Benar 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 Dengan Batas Tidak Diubah Ini Tidak Sama Ada Ada Bumanya Jadi Batasnya Harusnya Dibahkan Kalau kita Lihat Yang Benar Yang Ini Batasnya Dibahkan Disini Dari Sidi Betul Lalu Balik lagi Ke X Lalu Jadi Kesalahannya Ada di Langkah Mana Langkah Ini Kedua Betul Kalau Memang Integralnya Ini Hasilnya Ini Tapi Dari Dari Dua Ketiga Salah Lagi Kalau Balik lagi Jadi X Kalau Memang U Dari 0 Sama 4 Tentu X Bukan Dari 0 Sama Jadi Dua Kali Kesalahan Masalahnya Gak Teruk Tapi Yang Duk Gak 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 Jadi Kalian Kaya Boleh Tapi Kalau Caranya Gak 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 Siap Berhadapan KPK Nah Disini KPK Saya Komisi Pemeriksa Kalkus Saya Akan Bicara Ini Dan Bicara Yang Bicara Yang Bicara 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 Yang Benar Apa Yang Benar Gimana Jadi Bicara 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 Benar Bicara Nah Itu Cara 3A Kan 3B 3B Lebih Parah Ya 3B Lebih Parah Batasnya Gak Bicara Batasnya Ini Plus D Lalu Langsung Ke situ Ya Kira-kira Seperti itu Ya Ini 3B Jadi Dimaksa Integral Setentu Itu Bilangan Integral Tentu Itu Keluarga mungkin mana bisa sama Dua objek yang berbeda Tapi dipaksa sama Ini kesini masih betul Kalau memang itu Tapi ini balik lagi Batangnya dimaksudkan Jadi Ini salah 3A, 3B Dan 3C varianya Tak salah Itu koleksinya banyak sebetulnya Tapi Ya Gak bagus juga menyimpan-yimpan kesalahan orang Jadi Yang saya ingat dua ini Itu cara gado-gado Gado-gado antara cara satu dan dua Intinya itu Nah itu gak dibetulkan Gak bisa karena dalam Langkah-langkahnya Anda tadi menyaksikan Ada Batas yang tidak diubah Itu salah Kembali lagi, salah lagi Jadi kesalahannya paling tidak dua kali Demikian juga disini Ini nyeberang dulu ke integral tak tentu Balik lagi ke bilangan gitu ya Yang sama dengan integral tentunya Jadi kesalahannya dua kali juga disini Itu karena Kalian rancu antara dua ini Nah ini harus tegas Kalau mau cara satu Lakukan dua tahap Dua tahap Ini cara satu Kalian selesaikan dulu integral tak tentunya Satu paragraf gitu ya Nah setelah dapat integral tak tentu Artinya kalian dapatkan Antiturunan Nah baru teorema dasar kalkulusnya Bisa dipakai Kalau antiturunannya udah tahu Memang teorema dasar kalkulus Bisa kemudian dipakai kan Jadi tahap pertama itu Mencari antiturunan Titik Selesai gitu ya Jangan di Koma Jangan disambungkan dengan integral Tentunya Itu selesai disitu Baru Kemudian paragraf keduanya Pakai teorema dasar kalkulus Jadi ini sama dengan itu Ini f kecil Ini adalah f besar gitu Kan itu hasil dari Langkah pertama itu Adalah mendapatkan F besar Antiturunan dari F kecil Ya Nah cara kedua Ini Jadi dalam cara kedua Substitusi diterapkan Udah Langsung terus Gak mundur lagi Dalam peubah baru Ya sudah Gak apa-apa Nanti jadi bilangan Kok hasilnya Kita gak masalahkan U atau X Batasnya berubah Disitu Nah Dalam menghitung integral Tentu dan Kedua batas integral Pada ini berubah Dan kita dapat Ya Ini peringatan Sekali Ada pertanyaan Ya Kalau itu dibuat Terus 2X plus 1 DX Langsung diubah Jadi D kurung X kuadrat plus 1 Itu gak apa-apa Ya Itu Itu termasuk Cara dua Yang dimodifikasi Jadi Cara dua B lah Cara dua B itu Yang Sebetulnya Sebetulnya Masih bisa Masih Dipertanyakan Tapi Menurut saya Ini masih oke Ini kan Ya Nah Batasnya Dimana 0 Sampai 4 Ya Jadi Padahal Ini sebetulnya Seolah-olah DU U-nya itu X kuadrat plus X Tapi Memang karena KS DZU Jadi Seolah Ya Tetap Batasnya Langsung X Cuma Saya sarankan Supaya Lebih Aman sih Tulisnya Seperti itu Ya Karena Kalau Kalau Kita melihatnya Ini setara Dengan Umang setengah DU Untuk Batas itu Adalah Batas untuk 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 Siku Kan Sekarang Disini Jadi DX Badan plus X Bukan DX Berarti batas Ya Nah Gitu kan Jadi Batasnya Untuk X Atau untuk X kuadrat plus X Tapi Oke lah Kalau kalian Nulis Seperti ini Saya kira Gak apa-apa Karena Langsung jawabannya Nanti Memang Dinyatakan Dalam X Jadi kan X Sama-0 X Sama-4 Gitu kan Jadi menuliskan Menuliskan Seterangan ini Lebih Aman Untuk Bentuk Atau Cara Menuliskan Seperti Memang Saya akan Ampuni juga Kalau kalian Tulis Sama-4 Gitu ya Aminnya Ya Paling Diberi Setat Oke 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 Itu Dianat Sebagai Variasi Dari Cara Dua Ada lagi Jadi yang penting Kalian sekarang Harus bisa Membedakan Integral Tartan True Dan Integral Tartan True Ini kadang-kadang Memang Muncul Dalam Suatu Soal Yang Sama Jadi kita Perlu cari Dulu Integral Tartan Bentunya Lalu Manfaatkan Untuk Menyintegral Tartan Tapi Jangan Jangan Nyampur Gitu ya Jangan Nyampur Secara Ini Maksa Nah Bentuk Yang Umum Itu Integral Tartan Integral Tentu Yang Bisa Memakai Metode Substitusi Memang Seperti Ini Yang Saya Tulis Tadi Jadi Substitusi Peubat Yang Dimaksud Tentu Adalah Memisalkan U sama Dengan Gx Atau Tepatnya Memisalkan Gx Semenan U Dan Kemudian Du nya Disitu Gx Sehingga Sehingga Untuk Integral Tartan Tentu Integral Tartan Tentu Ini Menjadi Integral F U D U Nah Persoalannya Kita Tahu Nggak Anti Turunan Dari Fungsi F Ini Ya Kalau Tahu Maka Soalnya Terjawab Untuk Integral Tentu Nah Institusinya Sama Bentuk Integral Menjadi Integral F U D U Juga Tapi Batas Itu Akan Menjadi Ya Ketika X nya A Tentu U nya G A Ketika X nya B U Menjadi G Jadi Ketika Kalau Kita Tahu Anti Turunan Nya Adalah Apa F Besar Gitu Ketika Dimasukkan Maka Ini Langsung Nilai F Besar Itu Di GD Dikurangi Nilai F Besar Di G Kalau Disini Nanti Ya F F Besar U Plus C Lalu U Harus Dituliskan Kembali Setelah X Saya Nggak Tulis Yang Bagian Itu Tapi Untuk Yang Integral Tentu Saya Tuliskan Disini Disini Ini Cara Dua Berarti Y Di Terima kasih.